Kawasan komitmen yang layak bagi masyarakat, serta meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privadi Jakarta. Selanjutnya adalah misi keempat, tujuannya adalah mengembangkan budaya kota yang multi-kultur dan berbasis potensi lokal dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Sasaran misi ini antara lain berkembangnya budaya kota, multi-kultur yang berbasis komunitas dan tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah kota. Misi kelima, tujuan misi ini adalah mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan transparan, serta meningkatkan pelayan publik prima bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, sasaran utama misi ini antara pelayan publik yang prima pada lembaga pelayan terpadu satu pintu dan meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, serta kesehatan bagi semua masyarakat. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kejahatan serta program indikator-indikatornya yang secara detik dapat dilihat dalam buku Raperda RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017. Perlu saya sampaikan pula untuk mempertegas pencapaian visi dan misi tersebut perlu adanya program-program yang bersifat program kumpulan, yaitu satu, pengembangan sistem transportasi yang dilakukan melalui pengembangan penyelidur baswi, penambahan armada baswi, penataan trayek dan permajaan armada bus dan pembangunan mas rapid transit, pembangunan light rapid transit, dan kedua, antisipasi banjir, rok, dan genangan yang dilakukan melalui pengembangan situ, waduk, dan embung, penguatan tanggul dalam konteks pembangunan Jakarta Kostal Development Strategi, pembuatan sumber resapan dan lubang biopori, pembangunan terowongan multifungsi bawah tanah, pengembangan sistem holder, normalisasi sungai dan saluran, pengerukan sungai dan saluran. Ketiga, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pembangunan kota yang dilakukan melalui pengembangan rumah susun sewa yang terpatu dengan fasilitas pasar, kesehatan dan olahraga, mendorong pembangunan dunian vertikal, penataan kampung, dan lingkungan kumuk, penguatan kuantitas ruang terbau hijau yang dilakukan melalui penambahan RTH melalui pemilihan lahan dan kontribusi pengembang, penggalangan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan RTH publik, penghijauan lingkungan. Kelima, pengurangan ketimbangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang dilakukan melalui penyediaan ruang bagi ekonomi informal atau PKL pada kawasan pertanturan dan perdagangan. Pembangunan budaya mulutu-mutu yang dilakukan melalui pengembangan karakter kota berjirikas Tawi, penyelenggaran event budaya bertarap internasional, pengembangan pusat kebudayaan Ketawi, revitalisasi kota tua, pembangunan masjid raya Jakarta. Ketujuh, peningkatan pelayan publik yang dilakukan melalui pengembangan pelayan pajak online, pelayanan prima di perurahan, pelayanan prima di kejamatan, pengembangan layanan perizinan secara online, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Kelapan, peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan melalui wajib belajar 12 tahun, penerapan kartu jakarta kita, pembangunan untuk sekolah, peningkatan optensi buruh. Kesembilan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui pembelakuan kartu jakarta sehat, mengembangkan puskesmas terwatina, menambah kapasitas tempat tidur kelas 3 pada RSUD, pelayanan kesehatan masyarakat di pasar-pasar tradisional dan di rumah susun. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pebijakan kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Budetabek dan pemerintah pusat dalam perspektif Jakarta sebagai ibu kota negara. Rumusan kerjakan terkait dengan kerjasama lingkungan Jabodetabek di antaranya, pengembangan transportasi antara lain melalui pengembangan, pembangunan bus di koridor integrasi, pengembangan kereta komuter dan pembangunan LAT, pengendalian banjir, antara lain melalui pengembangan waduk tangkapan air di hulu, sebagai contoh waduk Ciawi dan waduk Cimangis, serta pembangunan tanggul pengembangan drop. Pengelolaan sampah antara lain melalui penyediaan fasilitas persampahan terpati, penyediaan air bersih antara lain melalui penyediaan air bersih dan air baku dari waduk jatiluhur dan waduk karyak, pengembangan industri hightech, serta pengamanan ketersediaan panah. Sementara rumusan kebijakan Jakarta sebagai ibu kota negara antara lain, pengembangan transportasi di antaranya melalui pembangunan MRT, pengembangan fasilitas paket rai di stasiun dan terminal, serta pembangunan ruas jalan tol dalam kota. Penanganan banjir yang dilakukan dengan melakukan penataan kawasan kanal banjir timur, pelaksanaan program JDI, perencanaan pembangunan terongan multi-fungsi bawah tanah, serta pembangunan waduk tanggapan air di hulu. Pengembangan perumahan rakyat di antara yang melalui penataan pembangunan rosonami dan apartemen bersubsidi. Pengembangan ekonomi kota antara lain, kerjasama dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus dan pengembangan ekonomi kreatif. Penataan air bersih dan air limbah dengan sistem perpipaan. Penyediaan energi melalui pengembangan jaringan pipa gas kawasanan, pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas, serta peningkatan ketersediaan suplai listrik. Sidang Dewan yang terhormat, poin negara fungsi pemerintahan daerah yang sudah diakindakan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017, akan terlaksana apabila didukung oleh pemerintah pusat, seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRJ Provinsi DKI Jakarta, serta kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha, serta dengan pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah, dalam mendanai penyelenggaraan keuangan daerah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sekurangnya lima tahun sebelumnya dan perumusan asumsi, serta kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada lima tahun yang akan datang. Maka proyeksi APBD 2013-2017 adalah sebagai berikut. Total APBD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp120,38 triliun atau meningkat sebesar 140,87 persen dari tahun 2013 sebesar Rp49,97 triliun. Dengan rincian, pendapatan daerah pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp103,98 triliun atau meningkat sebesar 150,43 persen dari APBD tahun 2013 sebesar Rp41,52 triliun. Belanja daerah pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp119,46 triliun atau meningkat sebesar 162,15 persen dari APBD tahun 2013 sebesar Rp45,57 triliun. Kemudian penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp16,40 triliun atau meningkat sebesar 94,02 persen dari APBD tahun 2013 sebesar Rp8,45 triliun. Kemudian pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2017 diproyeksikan 922,69 triliun atau mengalami penurunan sebesar 79,05 persen dari APBD tahun 2013 sebesar Rp4,40 triliun. Sedang Dewan yang terhormat, sebagai penutup dalam penyampaian perancangan peraturan daerah ini, saya berharap Jakarta akan menjadi sebuah kota besar, maju, dan berdaya saing. Kota yang menjadi pusat Asia Tenggara, memegang peranan penting di Asia, serta kota modern yang sejajar dengan kota-kota besar di dunia. Ketua, para latihan ketua, dan segenap anggota Dewan yang bisa lukumati. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mengamanakan paradigma baru pengelolaan sampah bahwa sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis. Masyarakat pelaku industri dan pengelola kawasan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pengelolaan sampah. Kemudian pengelolaan sampah harus lebih mengutamakan pengurangan di sumber sampah. Sejalan dengan hal itu, mulai saat ini masyarakat DKI Jakarta menjadi pelaku utama dan harus bertanggung jawab dalam pengelolaan kebersihan kota. Perubahan paradigma sejalan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 menuntut perubahan pola pikir dan cara pandang seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah sehingga diperlukan peraturan daerah sebagai dasar hukum pengaturan pola pengelolaan sampah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Tansangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang berintikan keterlibatan masyarakat yang lebih intens terdiri atas babak meliputi tugas pemerintahan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat, hak, kewajiban, dan tanggung jawab produsen, insentif dan disinsentif, perizinan, penyenggaraan pengelolaan sampah, teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, kerjasama dan kemitraan, serta pembinaan dan pengawasan. Dan yang terakhir adalah larangan dan sanksi. Ketua, para wakil ketua dan anggota Dewan yang saya termati. Demikian penyampaian secara garis besar rancangan peraturan daerah tentang RBJMP tahun 2013-2017 dan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang mendapat saya sampaikan. Saya harapkan penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat-rapat fraksi dan komisi sehingga Dewan dapat mempertimbangkan dengan sesama kedua rancangan peraturan daerah ini dapat disetujui menjadi peraturan daerah. Semoga Allah, Pemulaua Ta'ala, Tuhan Yang Maksa senantiasa memberikan petunjuk dan perintunya kepada kita semuanya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Gubernur yang telah menyampaikan penjelasannya. Adapun mengenai penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rapat-rapat dimaksud, Insya Allah akan disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 7 Marah 2013 yang akan datang. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan hari ini, dan atas perhatian serta sabaran hadirin mengikuti jalannya Rapat Paripurna ini, kami ucapkan terima kasih, dan dengan mengucap Alhamdulillah, Firobil Alamin, Rapat Paripurna ini saya tutup. Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. cukup? Itu kan gambaran Apa yang akan kita kerjakan 5 tahun ke depan Kira-kira itu dalam RPJMD 2013 2017 Jelas nanti dibaca sendirilah Kalau yang itu Raperda pengelolaan sampahnya sendiri itu kok Raperda pengelolaan sampahnya Ya sama Nanti dibaca aja Nggak apal Nanti Ditanyakan ke beliau Baca lulung Pak Engga Pak boleh nanya yang lain Yang lain disana aja Yang itu tadi Gak apa Enggak apa Enggak apa Enggak apa Enggak apa Gimana Kalau Bapak inginnya seperti apa Bapak inginnya seperti apa Yang mana Yang soal Raperda pengelolaan sampahnya Sampai jalanan Ya banyak lah itu Diperjanya bisa dibaca lah Intinya semua Apa penanganan sampah ini Sekarang berbasis dari masyarakat Dimulai dari sana Bukan digantungkan pada pemerintah Profesi gak bisa Harus dimulai Berarti ndak mengajak Masyarakat Iya Apa Apa Moda kita ada menang Sampah di sana Tidak di Dinasik bersih Nanti tidak Itu yang harus kita balik Kira-kira itu Apa seperti di Kelurahan Tugutara itu Pak Ya kira-kira Kita akan coba Di beberapa Kelurahan nanti Itu berhasil Kita tinggal prototip Contoh untuk Yang lain Ya cukup Oh bener Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati